Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren Gue keci, 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 gue keci Gritanya ya, sudah lulus kuliahnya kah? Sudah, sudah dapet gelaran Tapi masih dapet peran-peran SMP gitu ya, SMA gitu Ini kemarin kamu lulus, terus ke depannya rencananya gimana? Kan baru kemarin banget kan, Desember tanggal 6 Baru, apa namanya? Baru, ini dia, selamat ya Ini kakak-kakaknya Kamu paling mungil ya Kedepannya gimana nih, rencananya mau apa nih setelah dapet gelar ini sekarang? Sekarang kan, sebenarnya dari sebelum lulus juga udah, istilahnya udah di dunia entertain juga kan Jadi, ya aku menikmati, sangat menikmati dunia entertain, jadi ya aku mau lanjutin disini gitu Terus mau lanjut ya? Terus juga kemarin aku udah buat short movie, short movie buat di Youtube gitu Ya, kedepannya mungkin akan seperti itu Terus akan disini, tapi kan kemarin kan lulusnya di apa? Di desain grafis Desain grafis Nah, itunya mau di persu juga gak? Mau diterusin apakah mau buka perusahaan sendiri? Atau mau mulai jadi freelance? Atau pengen ngedesain apa gitu? Mungkin kedepannya akan seperti itu, cuman aku lagi jalaninnya sekarang dulu nih, kayak PH short movie aku Oke, itu masih dijalanin Kan kamu ada clothing line kan? Iya Nah, itu clothing line kamu itu pakai desain kamu juga kan? Iya, itu juga bersinambungan sama ilmu yang udah aku dapat Jadi, ya dijalanin aja sih sebenarnya Ya, emang paling bener sih kayaknya Maksudnya sekolah itu kan kamu dapat skill lain, dapat ilmu pengetahuan lain Tapi apa yang lagi dikerjakan juga jalanin, jalanin, jalanin terus Pengen gak dapet peran yang kayak gimana gitu yang sampai sekarang belum yang jadi impian kamu banget di industri ini? Selamanya aku kan perannya kayak lebih banyak ngomong apa segala macem Aku pengen sih dapet film yang dari awal sampai habis gak ada ngomongannya Jadi main ekspresi aja Oh iya, itu susah tuh Aduh, kalau film action gitu mau gak? Mau dong Sekarang kan lagi, tapi kalau harus babak belur terus harus training-training Sekarang kan lagi banyak tuh, tapi emang harus bener-bener training Harus bener-bener belajar martial art Iya, karena setiap film kan pasti ada tantangan sendiri Nah, aku juga belum pernah mainnya action untuk film Terus ya itu aku mau juga gitu Mau juga? Gak apa-apa ya kalau harus training, tiba-tiba jadi sekol-sekol gitu jadi kekos, harus babak belur, gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong Kalau film horror jadi setannya mau gak? Ngomong duluan apa gimana? Ya, aku udah main Aku udah main Di film apa nih, teh? Oh iya jadi hantu Yang mana yang itu? Yang iya itu Yang itu Jadi gak banyak ini dong ya? Dibenarin Atau Maksudnya? Kan hantu kan tergantung Gak maksudnya ada hantu yang gimana gitu kan ada Hantu yang gedeh kan kan kita kadang-kadang melihat Iya itu aja spirit itu, dia kan masih sama aja Jadi masih gimana aku nanya Ini dia Makanya dipilihnya atau enggak gitu Iya makanya mas casting kemarin Oh gak usah makeup nih, udah gini aja Iya, mahal Oh kamu mau jadi hantunya Tapi jadi orang biasa dulu baru jadi hantu Tapi yang lain enggak tuh, kan ngeselin ya Ya kan cakep-cakep yang lain Gak apa-apa mu, yang penting kan kan film horror yang fokusnya kan memang hantunya Berarti kamu fokusnya Yang lain ini ya, bule-bule ya? Kamu menang bule-bule ya? Iya, pemain-pemain yang lain bule ya? Oh keren banget Anak-anak tapi kamu enggak mau Kalau horror jadi hantunya enggak mau Aku pernah dulu waktu pertama kali main film horror Eh, film bioskop Itu jadi hantu tapi yang anak kecil Jadi yang cuman dipucetin doang Oh tuyul Oh hantu dia tuh anak kecil gitu Oh kamu itu? Oh pernah Pernah, pernah Jadi mamaku moneratulio waktu itu Terus aku dibunuh Terus ya aku menghantui mamaku Tapi pengen ketemu lagi sama mama Jadi aku pakai kursi roda gitu Ih, serem juga ya Ngeri juga ya Di hantu itu ya Tapi udah gitu pulang satu enggak berasa gimana-gimana kan? Eh, lupa udah SMP itu Coba masih banyak pertanyaan lagi Coba kamu yang jawab Tapi ini pertanyaannya Iya iyalah kamu yang jawab Masa kamu yang jawab Begitulah yang jawab Oke, tapi pertanyaan dari sini ya Silahkan pilih nomor Masa Mumu yang jawab Tiga Nomor tiga Ulangsung Itu banget ya Kenapa nomor tiga Kamu langsung kayaknya yakin banget Sebutkan satu hal unik yang jadi keahlian kamu Ada enggak keahlian terselubung yang kita enggak tahu Yang menurut kamu unik banget ada? Kayak nukuk lidah gitu Bisa Bisa Oh bisa Mumu Bisa Bisa gini Oh iya Bisa Bisa Coba kamu bisa gimana? Oh itu susah tuh Balik gitu lidahnya Coba close up Close up Close up Lidahnya bisa Dia bisa Nah Itu gimana? Itu latihan Atau dari kecil Bisa Tidak bisa ya? Oh Enggak Parah Kamu nakal enggak? Nakal dong Enggak pun nakal dong Nakal? Nakal dong Kecil-kecil nakal nih ya Tadi rami Bolos mah biasa Bolos Pasti ada anak yang Satu dua kali bolos Hmm Nara pernikaran di kursi guru Hmm Apa ya Aku orangnya tuh iseng banget Oh jahil Jadi sama semua orang pasti iseng Hmm Kayak misalkan lagi di led komputer Kan Kamu jual-jualin komputer Ini banget komputer Ini sebelumnya Kelas sebelumnya tuh teman-teman aku Oke Terus pada buka-buka Facebook mereka masing-masing Lupa di lock out Aku tulisin statusnya Misalkan Oh bajak Bajak Jadi kayak Misalkan waktu itu teman aku namanya Kalau gak salah Maya ya Aku lupa banyak banget soalnya Semuanya kamu iseng ya soalnya Terus kayak Di status Facebooknya Aku kayak tulis Terus gue Maya Gue Gue adalah desainer paling hebat Di UMN Jadi kalau misalkan ada apa-apa Hubungin gue Terus nomornya Aku bener-bener yang kasih Di bawahnya Oh Tapi gak apa sih Akhirnya kalau dia dapat job Iya kan Itu mah gak iseng Itu mah manis Tapi teman-teman Kamu ada yang marah gak Ada yang sempet betting Gara-gara kejelan Biasanya kalau aku jahil tuh Menurut mereka Kayaknya bukan Menambah kekesalan Tapi kebahagiaan Kebahagiaan Iya Kalau gitu kan Aku ini Kalau perlu ini Ya itu mah oke Ngasih job Gapapa kamu Aku kasih account Facebook aku Kalau perlu MC Tolong telpon aku Gitu ya kata-katanya ya Oke berikutnya Masih ada 8 udah 3 udah 1 Oke kita lihat 1 Jika kamu harus pindah negara Negara manakah tujuanmu Dan kenapa Jepang Jepang Kenapa Jepang Karena Jepang Apa ya Lebih Gatau deh pokoknya Kalau ke Jepang tuh beda aja Dibanding sama negara-negara lain Dibanding sama Teratur Penuh Tapi teratur Lebih teratur Bersih juga Orang-orangnya sopan juga Jadi Mereka gak pernah Aku gak pernah ada tong sampah Dimana-mana Iya karena dia gak mau ada penyakit Tapi gak ada Sampah Iya bener Kita ada tong sampah Ada sampah Iya Jadi kita ada tong sampah Tetap ada sampah Bisa Gak ada tong sampah Karena mereka gak mau sampai Ada penyakit Gak mau ada laur Jadi Sampah itu kita harus Bawa sendiri gitu kan Iya Aku juga pengen Pindah ke Jepang Tapi bisa bahasa Jepang Gak bisa dong Kita kan belajar dulu Oh iya belajar dulu Oke Berikutnya Satu lagi pertanyaan Enam Satu udah Enam kita lihat Pertanyaan nomor enam Kapan kamu merasa kekurangan Dalam hal keuangan Pernah gak? Ya pernah Kalau di rumah masuk Tapi gak pernah Maksudnya pernah gak kamu Dalam hidup Gak dikendiri sendiri Sama Tuhan aja sih Jadi kayak Mungkin kurang dekat Sama Tuhan Atau Lupa gak sih Ke orang Oh oke Jadi Intropeksi ya Social worknya kurang itu Jadi Jadi aku Ngobrol sama Tuhan Terus Setiap aku Selesai ngobrol sama Tuhan Ya pasti Ada aja lah Gitu Ada aja Rezekinya Kebaikan yang keluar dari situ ya Ih manis banget sih Manis banget Anak kecil ini ya Tapi Mumu juga wise loh Sebelum kita sudahi obrolan ini Ya Mumu ada kata mutiara Untuk semuanya ya Buat semuanya ya Sudahkah anda bermanfaat hari ini Karena sebaik-baiknya manusia adalah Manusia bermanfaat untuk orang lain Terbiasa Mumu Semua cowok-cowok satu Korea Pasti Mati Melihat acara ini Dan gak ngerti Mumu ngomong apa Iya Indonesia Jadi kan bener-bener Terima kasih Dan Mumu terima kasih Terima kasih yang nonton 750 ribu penonton Terima kasih di studio Dan kalian terima kasih Selamat pagi Pagi Daaah Terima kasih Sampai jumpa